Kepala Merah Indonesia Kabupaten Cianjur menunjukkan sejumlah petugas untuk menyemprotkan cairan disinfektan di sejumlah fasilitas umum seperti tempat ibadah dan sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus corona atau covid-19. Seperti di Masjid Agung dan SDN PNM Bawang 1, dilengkapi pakaian pelindung dan perlataan lengkap, petugas PMI menyusuri setiap sudut ruangan untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan selama 14 hari ke depan di sejumlah fasilitas umum dengan melibatkan kurang lebih 20 personel terlatih. Untuk PMI Kabupaten Cianjur sendiri kita programkan 14 hari ke depan untuk melakukan spreying di tempat fasilitas umum yang sudah dilaksanakan antara yang di PMI sendiri, kemudian di pendok pesantren Alkit Mainah, Bojong Herang, kemudian juga Masjid Agung, dan hari ini ada di SD Pandemung 1 dan 2. Personel saat ini kita lot, yang sudah terlatih dengan spreying itu ada 20 orang. Kita juga didukung oleh PMI pusat dengan pelangkapan yang memadai spreying, kemudian juga termasuk obat disinfektan. Ini atas permintaan pihak sekolah dan kami memang sangat membutuhkan sekali. Jadi menjelang nanti anak masuk mudah-mudahan kita sudah steril, kelas, ruangan juga sudah-sudah untuk mencegah penyelamatan. Ini adalah penyebaran virus koron itu sendiri. Hari Februari itu, Andreas Matatias, CajaiFest.net, apa kabar?